Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di video tutorial Kali ini saya akan Meng-share atau membagikan Informasi tentang cara mengetahui Keaslian dari kartu kredit Kali ini saya akan memberikan contoh kartu kredit Dua kartu kredit, apakah kartu kredit ini Asli atau tidak Di sini ada dua kartu kredit Kemudian saya akan memberikan rumusnya di Excel Digit number Di sini kita tuliskan kredit card Kemudian di sini Kita berikan angka ganjil Dan di sini genap Digit number di sini adalah Kartu kredit Biasanya terdiri dari 16 digit Maka saya akan memberikan angka 1 sampai 16 Sorry 1 sampai 16 Kita geser Sampai dengan 16 Di sini agar Lebih ringkas kita geser Ini ada 16 digit Saya akan menguji kartu kredit yang pertama Yang atas Di tiap-tiap kartu kredit Satu kolomnya saya isikan satu angka Kemudian di 9 2 2 2 9 0 0 6 8 6 4 0 Kemudian di angka ganjil Di disit ganjil Di sini Baris pertama dianggap ganjil Kedua ketiga lagi dianggap ganjil Maka saya ambil dari sini Yaitu Sama dengan di sini saja Biar Gampang Kita geser Kemudian di angka genapnya kita hapus saja Kemudian kita beri tanda hitam Biar jelas Untuk mempermudah Dalam perhitungannya Biar tidak salah Kita beri tanda saja Kita akan menghitung di angka ganjil Jadi di genapnya kita hapus Kemudian di angka Genap Di angka ganjil kita beri tanda hitam Kemudian kita isikan Kita hapus lagi ya Kita kasih tanda lagi Kita hapus dulu Biar nanti tidak Penghitungan ganda Oke sudah siap Kemudian tinggal kita memberikan Rumus Di sini Di sini saya akan Menjelaskan bahwa Di angka ganjil Kita akan mengalihkan dengan angka 2 Kemudian kita Kurangi dengan angka 9 Apabila Di angka ganjil Kita kalikan dengan 2 Melebih angka 9 Maka kita kurangi dengan angka 9 Dan apabila kurang dari 9 Maka kita biarkan Contohnya Angka 2 Kalau di sini angka 5 Kita kalikan 9 Maka di sini 10 Kita kurangi 9 Sedangkan di sini Angka 2 Kita kalikan 2 Sama dengan 4 Kurang dari 9 Maka kita tulis 4 Begitu saja Kemudian kita Mencoba memberikan rumus Di sini Sama dengan If If 5 Kali 2 Lebih dari 9 9 Maka 5 Kali 2 Kurangi 9 Jika 5 Kali 2 Kurangi 9 Kurangi 9 Maka Kita tulis Maka 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 hasilnya adalah 1 Kemudian kita geser 0 Di sini kita hapus 2 2 Dikalikan 2 Sama dengan 4 Kurang dari 9 Maka ditulisnya 4 Dan di sini Sama 9 Maka ditulisnya Tetap 9 Kita kasih tanda hitam lagi Di sini ya Hasil dari Pengalian 2 Dan dikurangi 9 Kemudian kita total Pakai rumus Sum Kita Short aja Hasilnya adalah 43 Kemudian di angka genap Kita totalkan Begitu saja Kita sum Tanpa ada penambahan Atau pengalian Dengan variable lain Kemudian kita Oke Kemudian di sini Kita Jumlahkan Di angka 43 Dengan 27 Hasilnya adalah 70 Nah di sini Teman-teman semua Apabila Penjumlahan dari kedua ini Ganjil dan genap Jika kita Dibagi dengan 10 Habis Maka Hasilnya adalah Valid Valid ya teman-teman Hasilnya valid Kemudian Kemudian Kita akan Mencoba Menghitung Kartu kredit Yang kedua Kita Copy aja Rumusnya Untuk menghitung Kartu kredit Yang kedua Yang kedua Kita tuliskan Dari sini ya Kita pindah saja Di sini ya Untuk Kita ambil dari angka ini Kita ketikkan 5 3 7 6 5 4 3 8 1 0 4 5 8 3 5 6 Nah Karena ini rumusnya Sudah ditulis dari atas Kita sudah membuat rumusnya Maka ketika kita masukkan Kartu kredit Di sini Maka di sini langsung Kelihatan Hasilnya Bahwa ini Tidak habis Dibagi dengan angka 10 Maka Di sini adalah Tidak valid Tidak valid Teman-teman Di sini Saya akan memberi tanda Merah Di sini adalah Warna Hijau Valid Ini tidak valid Karena Angka ini Catatan ya Saya kasih catatan Bahwa ini Tidak habis Dibagi 10 Sedangkan di sini Saya beri catatan Habis Dibagi 10 Nah setelah kita Mempunyai Rumus Atau Sudah membuat rumus Maka ketika kita Mendapatkan Angka kartu kredit itu Tinggal kita Masukkan di Kolom-kolom Di sini Maka kita Langsung bisa Mengetahui Apakah kartu kredit itu Valid Atau tidak Jadi di sini Kartu kredit yang pertama Adalah valid Sedangkan yang kedua Tidak valid Alias Palsu Jadi itu teman-teman Cara Mengetahui Keaslian dari Kartu kredit Melalui Rumus Excel Di sini Itu saja Informasi yang Bisa saya bagikan Kepada teman-teman semua Semoga Bermanfaat Untuk Mendapatkan Tutorial-tutorial Yang lain Silahkan Subscribe Atau share Dan like Di channel youtube saya Terima kasih telah menonton Channel youtube saya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton